Ya pasca debat Capres keempat beberapa hari ini ya viral meme Jokowi bernuansa Dilan setelah Joko Widodo mengungkapkan visinya dalam debat Capres Sabtu lalu mengenai pemerintahan digital melayani yang disingkatnya sebagai Dilan. Nah lalu dimanakah posisi Indonesia dalam hal e-government ini? Jangan dipikirin ya berat biar CNBC Indonesia saja yang mengulasnya untuk Anda dengan lebih lengkap dalam pengukur pemerintahan Dilan ala Jokowi berikut ini. Nah kita lihat dalam debat Capres Sabtu lalu Jokowi Dodo mengatakan bahwa pemerintah kedepannya harus mereformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Nah tidak salah jika Indonesia dirasa perlu mereformasi pelayanan publiknya. Karena apa? Mengingat ini posisi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara peersnya di kawasan Asia Tenggara dalam peringkat e-government digital index atau EDGI menurut survei yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-bangsa PBB pada tahun 2018. Di ASEAN negara yang paling bagus skor e-government digital indexnya adalah Singapura yang menempati posisi tujuh dunia. Kemudian disusul oleh negeri jiran Malaysia yang berada di peringkat 48. Brunei Darussalam ini bertengger di posisi 59. Ada pun Thailand berada di peringkat 73. Ditempel ketat oleh Filipina yang berada di ranking 75. Kemudian Vietnam ada di urutan 88. Nah barulah kita sampai ke Indonesia di luar 100 besar ya untuk peringkatnya ini Indonesia berada di 107. Ini sebenarnya sudah bagus karena Indonesia sudah naik 9 peringkat dibandingkan dengan survei terakhir yang dilakukan tahun 2016. Pada saat itu Indonesia berada di posisi 116. Jadi 107 sudah perbaikan. Skor Indonesia adalah 0,5258. Skor sempurna adalah 1. Jadi Indonesia ini skor ini masih di bawah rata-rata skor negara-negara di Asia Tenggara sebesar 0,5555. Nah itu dia ya harus dikejar oleh Indonesia tentu saja. Nah lebih jauh ini pada saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menulis e-Gamen Survey 2018 juga dirilis adalah skor e-Participation Index untuk 2018. Nah e-Participation Index ini fokus pada penggunaan layanan online untuk memfasilitasi penyampaian informasi dari pemerintah kepada warganya atau e-information sharing. Kemudian aspek yang kedua dari e-Participation Index ini adalah interaksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders ini disilahkan e-consultation. Dan terakhir adalah pengikut sertaan atau engagement dalam proses pengambilan keputusan atau e-decision making. Nah untuk e-Participation Index Indonesia ini Indonesia naik 22 peringkat ya dari survei terakhir tahun 2016 Indonesia posisinya 114 kemudian melompat menjadi 92. Kita rankingnya untuk e-Participation Index dengan skor 0,6180. Sekali lagi skor sempurannya adalah 1. Nah dalam penghitungan e-Gamen Index ada 3 bobot yang dihitung di sini atau diukur yaitu Human Capital Index kemudian Telecommunication Infrastructure Index dan juga Online Service Index. Nah kita lihat satu persatu kita mulai dulu dari indeks manusia atau Human Capital Index untuk Indonesia seperti apa. Skor Human Capital Index Indonesia adalah 0,69 tepatnya 0,857 ya. Nah dengan angka ini didapat dengan melakukan penghitungan diantaranya adalah tingkat literasi atau melek huruf Indonesia yaitu 95,38 persen. Kemudian tingkat daftar sekolah di Indonesia atau enrollment ini adalah 70, maksud saya tingkat daftar sekolah untuk Indonesia ini adalah sebesar 76,26 persen ya. Kemudian tingkat ekspektasi lama bersekolah di Indonesia adalah 12,77 tahun sedangkan tingkat rata-rata lama bersekolah di Indonesia pada realisasinya adalah 7,9 tahun. Kemudian kita lihat indikator lainnya nah dengan ini terkait dengan Telecommunication Infrastructure Index atau TII kita singkatnya ini Indonesia Index Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia terbilang sangat rendah. Kita lihat skor TII Indonesia yaitu 0,32222. Skor ini sempurnanya adalah 1 sekali lagi dan ini diperoleh berdasarkan penghitungan 4 aspek berikut kita lihat aspek-aspek yang diperhitungkan sebagai bobotnya yaitu pengguna internet di Indonesia tercatat 25,37 persen. Kemudian internet nirkabel 33,91 persen sambungan telepon fixed line Indonesia rendah ya 4,12 persen tetapi untuk ponsel di Indonesia ini tinggi 147,66 persen. Dan selanjutnya kita lihat ke aspek selanjutnya aspek terakhir yang masuk dalam penghitungan eGamen Digital Index atau EDGI yang dirilis oleh PBB ini adalah Online Service Index atau OSI kita singkatnya ya. Di mana skor Indonesia adalah 0,5694 jauh di bawah Singapura yang ini adalah jawarannya baik untuk di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia yaitu 0,9861. Ada pun skor sempurna ini diraih oleh Denmark yang memang menempati posisi teratas untuk Online Service Index yaitu 1. Nah kemudian seperti apa perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digagas oleh pemerintah? Nah untuk percepatan dan sinkronisasi pelaksanaan e-government di tanah air diterbitkanlah perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkatnya dengan SPBE. Nah SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Nah penggunanya itu siapa saja sih? Nah pengguna SPBE ini mulai dari masyarakat umum atau warga kemudian juga dunia usaha maupun juga internal pemerintahan. Nah layanan untuk masyarakat umum misalnya ini antaranya adalah e-pengaduan kemudian e-kesehatan dan e-pendidikan. Kemudian layanan SPBE untuk dunia usaha ini contohnya adalah e-procurement dan e-perizinan. Kemudian layanan SPBE untuk internal pemerintahan ini antara lain e-office kemudian e-planning, e-budgeting, e-monev, e-kebegawaian dan e-pensiun bahkan ya. Nah ditargetkan pada tahun 2020 ini seluruh layanan SPBE dapat mulai dioperasikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pengguna. Nah minggu lalu Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB ini merilis hasil evaluasi SPBE untuk tahun 2018. Hasilnya dari 616 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini sebanyak 82 instansi atau 13,31 persen berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sementara 534 instansi atau 86,69 persen ini hanya berpredikat cukup dan kurang. Nampaknya memang terkait dengan pemerintahan digital melayani alias dilan ini Indonesia masih berat ya. Masih banyak yang harus dikebut dan juga ditingkatkan. Nah pengamat digital ini menyebut dalam transformasi digital faktor teknologi itu kontribusinya maksimal hanya sekitar 30 persen saja. Sehingga yang lebih berperan adalah faktor sumber daya manusia. Termasuk diantaranya adalah tata kelola, kebudayaan bisnis proses serta budaya ini yang perlu juga ditekankan seperti yang tadi disampaikan oleh Joko Widodo dalam debat capres keempat.